selamat menikmati Zabnu dan betul sekali Profesor KB disini Zabnu masih menjadi posisinya kembali setelah Martis debuff berkali-kali apakah Zabnu akan menggunakan hero andalanya tersebut ya? dia demen buat pake Martis ya memang ya? wah itu menyatu dengan pedang namanya jadi ingat ini aura wah ini Zabnu midlaner asli-asli Zabnu midlaner ini fighter midlaner ini sempat terpikirkan konsepnya beberapa kali bahkan ketika kita menengok dari gak cuma dari Chow ya sebenernya potensinya bahkan banyak banget saya misalkan sempat di MDL Indonesia juga hadir tamus oh iya tamus betul-betul dipake sama si victim Cindy iya bener banget itu sebagai midlaner dia ngisi hanya untuk ngebersihin clearing mini dengan cepat karena balik lagi untuk digengking tipikal-tipikal fighter ke ini bakal PR banget dan KLVJ bakal diganggu pergerakan oleh seorang Achilles dan KLVJ bisa ditumbang dan ternyata boomnya berhasil mendapatkan KLVJ bener-bener suatu kejutan dari Nightmare Esports membuat KLVJ harus tumbang di tangan Achilles dan kali ini Chakno mencoba untuk melakukan dikansip terlebih dahulu tapi udah sekarang full mouth berada belakang sana harus mundur terlebih dahulu dan backup delkan oleh KLVJ kok gua ngeliatnya kayak IDMS ya iya kenapa? ngeliatnya kayak IDMS nih dari Nightmare Esports ya kan gameplaynya gameplaynya mereka emang bener-bener kayak nempelin dengan menodotik defeat dan bahkan Achilles sudah tumbang kali ini sebanyak-banyak kali dia mau revitalize dan hanya untuk ngedenai atau bahkan buying time saja oke tapi kali ini liat damage dari bombnya itu lumayan sakit dan maka KLVJ disamperin gak ada yang liat KLVJ gak ada yang liat disamperin di thrashless sama dia ke arah buffnya eh ke arah buff ke arah bombnya hatu ngadi-ngadi dan bahkan liat Linlixnya ini udah level 4 ini adalah hal yang bagus banget untuk mereka untuk bisa nge-buying time supaya cloudnya ini bisa dapat momentum dan waktu-waktu yang banyak untuk takut ya bahkan perbedaannya dua level udah sangat terlihat dari perbedaan seorang Linlix dan juga seorang KLVJ bahkan digangguin bentuk saja blessing duet oh dijauhin Reden Air Turtlenya masih bisa mendapatkan turtle yang pertama Renzo Renzo yang tadi mencoba mengganggu IQ-nya 2000 iya gede ya IQ-nya ya Pak ya IQ-nya 2000 mantap ternyata ajalah satu buah reptel yang salah dibuka kali ini Gio yes sepertinya habis-habis lagi-lagi seorang gigi harus tumbang iya betul sekali betul sekali KLVJ masih bener-bener ditempel dan bahan purple buffnya belum dia dapatkan kebenaran level makin signifikan kali ini dari Linlix yang benar-benar tidak tersentuh sama sekali Kelra di arah top lane sana masih dengan sabar dia gak matang terlalu terburu-buru dan oh my god Cangnu udah level 4 kali ini dia gak bakal ngelapasin satu buat defense jatuh menentuk Acila sekarang itu bakal rugi benar-benar kita kajian lagi ini soalnya mengganggu pekerjaan bakal efektor ice track keluarkan oleh Salora di tarik begitu saja oleh Sarajangnu flikir dengan tim japan dan bakal langsung the world dragon berju seorang sosol satu hitter lagi dan zamnu langsung kuma double kill dapatkan masih ada satu bari reedition dibukul-bukul satu bari reflection dikeluarkan begitu saja di bagian-bukul itu mundur karena ada seorang base lady dengan satu bari sekutnya gak betul terlalu termuru-muru dan shatown didapatkan oleh seorang tim Nightmare Sports iya benar banget dan kalau kita lihat link-links nya link-links ini benar-benar enak banget dari tadi paling-paling walaupun ada janggis satu buah kesesan dengan flickernya dan bakal gak bisa kemana-mana kira masalah order billion satu hitter akhir apakah kira berhasil selamatkan order billion gak ada order billion sepertinya disana karena cooldown tidak ada toggle hijaunya iya dia gak bisa berusaha keluarnya sih ini ngebut melalui tetap nyata ajelas dipukul lagi nih selalu menjadi bulan-bulanan sebagai digifidor 181 sebenarnya gak terlalu buruk juga permainannya dia mendapatkan satu kill dia mendapatkan satu asis disini malah kalau kita lihat Nightmare Sports dengan digifidornya ditambah dengan Lilix kali ini dengan blazing duitnya mencoba untuk mengesir seorang Renzio yang selalu melakukan rotasi dari arah bottom lane mendukung arah midnya mengganggu pergerakan dari Lilix walaupun Lilix berhasil mendapatkan orange buffnya ini Zabnu mencoba untuk mirroring mencoba untuk melakukan satu buah intai-an dan bahkan dari top lane disana Caknu mengganggu pergerakan udah ada menahan spot kali ini Renzio gak boleh semena-mena lagi Profesor KB dia mendapatkan satu buah menahan spot bahkan kayaknya harus cepat-cepat satu buah blood armor diamankan sama Renzio sih either way untuk mengenai pergerakan juga dari klausen api klausen kali ini dibalikankan ada bantan teli ini satu bantan tidak mampu menumbangkan seorang Caknu kayaknya in a way Caknu juga harus ngelakuin combo sama Kelrass udah gue bilang bener bakal rontok cepat banget karena dia memiliki dealing HP yang cukup tinggi so damage taken yang bakal dia lahap lebih banyak lagi apalagi limitrixnya level 9 sementara disisain KLVJ masih mencoba untuk mendapatkan farming yang optimal karena dia ditempel sama seorang Achilles alright bukan hanya itu aja jadi Jasmine bakal coba melakukan rotasi ke arah top lane melihat potensi KLVJ bisa di takedown dan ternyata KLVJ kali ini memiliki mundur terlebih dahulu di mid sana parsanya lagi dan lagi sudah diamankan untuk ketiga kalinya Jio ini aku merasa kalau ini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk seorang linixnya tiba-tiba show off di depan seorang KLVJ karena dari segi level emang udah berbeda walaupun dari KLVJ tadi menemukan tersebut tapi KLVJ eh sorry linixnya itu bener-bener dapat banyak sekali walaupun akhirnya harus tumbang oh my god jara top lane sana di pasar dengan kesesan dan juga satu lagi event judgment bagian kalau udah gak dikasih main sama sekali eksekut masih ada pelik seorang KLVJ di belikir kanan ini one play di kilter bersih berapa satu poin di arah top lane eksekutnya malah konik ada caknu tapi tiba-tiba hadir so-so apakah balik tarik enggak seharusnya divine judgment nya cooldown dan KLVJ akhirnya mendapatkan space farm yang cukup banyak unstoppable diamankan di mid yang kena oke Gio di arah bottom lane Renziu cukup B pasti seperti Gio bener banget karena mereka lebih fokus untuk menjaga peredaran arah dari seorang Linlis dan juga seorang sosol karena kalau sosol itu berada dengan wings by wings nya benar-benar bisa rotasi kemanapun dia berada sedangkan dari DG nya dari Archelous kita lihat udah monster kill diamankan oleh KLVJ oke KLVJ kali ini sudah menuju ke arah satu moment terakhir dengan fight dan banget kasset sound 3 ultimate keluarkan untuk seorang Benedetta di commit ini bukan di over commit lagi tapi di ejam-ejam di per kaos di arah sungai di top lane busy langsung hilang walaupun dia memamankan The Last X tapi balik lagi tidak ada an eye for an eye for safety god like diamankan oleh KLVJ KLVJ tidak boleh terkena blazing duit yang terlalu banyak karena bisa dikembangkan Linlix dan itu bakal di carangan pecah carangan pecah cablan dilakukan dan bahkan Linlix kali ini udah level 10 mencoba mengejar seorang KLVJ bisa dibilang kali ini chaknya lumayan sakit dimensi yang diberikan ada Achilles di depan sana burungnya tertangkap masih cepat di follow up dapat terlalu chakmu ternyata harus ditubahkan seperti yang aku bilang berhasil diamankan karena tertangkap oleh satu orang digi dengan reverse timenya tapi turtle yang kedua sudah mencoba diamankan sorry turtle yang ketiga diamankan oleh tim Light Mary Sport dimana Linlix menambahkan turtle tapi di bottom lane nya glue milik Renzio sudah benar-benar merdeka banget bahkan sudah mendapatkan satu outer turret sedangkan dari tim Night Mary Sport masih kesulitan untuk menghancurkan turret-t turret dari No Incestation ya bahkan megakill didapatkan langsung aja kali ini para pemain dari tim Incestation mencoba melakukan cutting ada chakmu ada sosol dan bahkan menuju untuk mundur balik ke base masing-masing karena memaksakan keributan dari ratoble menarik banget tadi Renzio dibiarkan begitu aja sama seorang Z sepertinya BZ juga akan melakukan arah split push juga atau meng-cutting minion juga supaya Renzio ini gak semena-mena gitu menghancurkan arah bottom lane milik tim Night Mary Sport oh bukan hanya itu aja Jio udah ada sebuah oleh Kristen Renzio langsung ke arah belakang lihat seperti yang aku bilang bocor kan bocor ada BZT baru dia berani kalau sama BZT karena kalau sama kalau udah dia gak bakal bisa nahan langsung dikeluarkan Zablu udah gak ada satu buat WF Dragon yang bakal flicker sudah digunakan flick outnya gak berhasil dapetin apapun kecuali Torretnya diamankan wings by wings juga dikeluarkan dengan soul-soul untuk mundur ke belakang dan kalau kita lihat sekarang linixnya masih fokus objektif ke arah purple buff milik pilihnya sendiri tapi kita lihat sudah ada motor shocker dikeluarkan belum ada perejam-ejaman yang dilakukan oleh kedua tim secara paksa pun kayaknya agak sedikit beresiko juga kalau saya newa pen-secretion unggul 5.000 ya networknya tapi kalau sana mereka salah satu step aja mereka cuma bawa kajal soalnya caknu oke caknu dan bahkan kali ini caknunya lihat rikol-rikol darah rumput dia menunggu siapapun yang bakal dia ngasih kode dia ngasih kode eh sabar-sabar ada adik-adik di depan-depan satu-satu dua-dua tiga-tiga gitu kejang satu kejang dua itu namanya Sandi Morse Sandi Morse kayak pramuka ya pak ya itu dia dilakukan sama seorang caknu dan juga seorang keradisi itulah mereka kenapa berhasil membentuk chemistry luar biasa benar-benar ya luar biasa opini yang sangat tidak masuk akal dari ranger emas balik lagi ya chemistry itu kan kebersamaan ya bukan Morse tapi kan mereka chemistry itu jadi tau Morse itu sama lain tapi ada final glow bahkan nice good dikeluarkan oleh tapi lordnya bisa diaman kalau kelvg untuk tim execration walaupun kehilangan satu orang mereka mendapatkan satu objek itu yaitu lord ada jasmine depan sana langsung dikrip angkur-angkur dibalikin keadaannya satu buah panah asmara jasmine masih bisa dihindari begitu saja tapi benar faktorsnya dilepas sana devon jasmine dilakukan harus kehilangan satu ketika ada bapak lontai terhormat mereka kehilangan satu orang jasmine 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 yang bukan teh jasmine 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 temannya alat bukan temannya dong istrinya layakkan temenan dulu papan langsung kalau langsung agresif dikosting lontai terhormat kayak gue ntar oke kita lihat disini shadow mask wow ini satu item yang sangat agresif walaupun sebenarnya fleeting time dan kalau ini mortal chaknu udah bisa wah ini zoning-zoningnya bahkan bisa mengincar ke arah linlik harusnya karena dia pakai retribution menarik sekali dengan retribution dan bahkan kali ini di arah midline bakal coba ditambil turun keduanya bakal coba difokuskan tapi dua ada satu turun yang bakal hilang di ini kembali wah itu loh telingnya udah dipakai soalnya nah rencana masih di arah bottom lane rencana masih di arah bottom lane rencana masih di arah bottom lane caknu di depan sana dipenyalin masih dimiliki kita lihat bisa ditutup dulu dari item dan bahkan di follow seperti yang udah gue bilang di flicker bersama dengan event judgment karena alipsovanna blow dipasar dengan satu waaah my god melihat juga lunox-nya sekarang membelikan damage asap obol di garzilla bahkan karena penelitian dan baru dikelokan begitu saja wow banget mencancel permainan dari seorang parsnya fokus karabesnya gak peduli apapun yang terjadi akan ini menjadi game yang cukup cepat untuk teman dan betul sekali waaah waaah execration attack the game waaah seperti yang kita sudah sempat diskusikan kemarin execration ketika mereka mendapatkan snowball ketika mereka mendapatkan momentum ini akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang berhadapan dengan the runner up from philippines execration takes game number one dengan sangat cepat iya 11 menit